Sepasang Raja Naga Jilid 31. Onmitohutowi Sian Hwasyo berseru. Kiranya dia sengaja mengeja kita agar dibebaskan sehingga dia dapat bertindak nekat dengan dua pilihan, berhasil lolos atau menemui kematiannya. Cu Sian Hwasyo memanggil dua orang murid dan memerintahkan agar dua orang murid itu membawa jenazah Pangeran Yorgi keluar ruangan dan mengurusnya sebagaimana mestinya. Setelah jenazah dibawa pergi, Cu Sian Hwasyo berkata kepada Chang Su Chin Jin dan Lui Kai Rit dari Pangeran Yorgi kami mendapat keterangan bahwa Kim Nyo Chu sekarang berada di Kota Raja. Kami khawatir mendengar akan persekutuan antara Pek Lian Kau dan Taika Meli U Chin. Karena itu, kiranya sudah menjadi kewajiban kita untuk membongkar rahasia kepada Kaisar, agar Kaisar mengetahui akan pengkhianatan Taika Meli U Chin dan dapat cepat bertindak sebelum terjadi malapetaka di istana. Tepat sekali kata Lui Kai Rit kita harus pergi ke sana sekarang juga dan membantu Kaisar untuk menangkap Kim Nyo Chu, juga Hek Pek Moko yang telah membunuh murid-murid kita. Omi Tuhut. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan dan menyadarkan Kaisar. Akan tetapi tidak perlu. Terlalu banyak orang menghadap ke istana, cukup kalau setiap partai persilatan diwakili seorang saja, kata Hui San Huo Siu. Pendapat Hui Sian Lo Suhu benar dan Pinto setuju. Biarlah Pinto sendiri yang mewakili Bu Tong Pai, kata Chang Su Chin Jin. Dan aku mewakili Kong Tong Pai karena ketua kami sedang tidak sehat badannya, kata Lui Kai Rit Pinto harap agar Hui Sian Lo Suhu sendiri yang mewakili Siao Lim Pai dan memimpin rombongan yang pergi ke kota raja, karena bagaimanapun juga, Kaisar akan lebih memperhatikan kalau Lo Suhu memimpin rombongan menghadap beliau. Benar sekali apa yang dikatakan Chang Su Chin Jin kata Lui Kai Rit demi keselamatan kerajaan dan demi membasmi komplotan jahat yang hendak mengadu domba kita, aku pun mengharap agar Hui Sian Lo Suhu suka pergi sendiri bersama kami ke kota raja, kata-kata kedua orang pimpinan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai ini diterima Hui Sian Huo Siu dengan senyum dan dia menghela nafas panjang. Omi Tohut. Agaknya Pin Cheng akan pergi bersama Jiwi ke kota raja, Hui Sian Huo Siu lalu memanggil Gan Ho San yang tinggal di luar kuil bersama istrinya. Setelah pendekar ini menghadap, Hui Sian Huo Siu minta agar Gan Ho San membantu Cu Sian Huo Siu menjaga kuil Siao Lim Siu kalau-kalau akan ada kawan-kawan pangeran Yorgi yang datang menyerbu. Gan Ho San menyanggupi. Walaupun hati pendekar ini juga ingin sekali pergi ke kota raja untuk mencari Ouyang Hui, akan tetapi dia harus menjaga keselamatan istrinya. Apalagi kini mendapat tugas untuk ikut menjaga keselamatan kuil Siao Lim Siu, maka dia terpaksa menaati perintah ketua Siao Lim Pai itu. Demikianlah, tiga orang tokoh besar tiga partai perselatan itu, Hui Sian Huo Siu, Chang Su Chin Jin, dan Lui Kairit pada hari itu juga berangkat menuju kota raja. Para anggauta rombongan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai mereka perintahkan untuk pulang lebih dulu. Ketika pada suatu pagi tiga orang tokoh besar ini memasuki kota raja, mereka sama sekali tidak tahu bahwa saat itu terjadi keributan dalam istana, yaitu rombongan para bangsawan yang dipimpin oleh pangeran Cheng Sin menghadap kaisar Cheng Tek dan berakhir dengan tertawannya Taikam Liu Chin. Juga bahwa pasukan yang dipimpin oleh adik Taikam Liu Chin, yaitu Panglima Liu Kui, telah dilucuti oleh pasukan besar yang dipimpin para panglima yang menentang kekuasaan Taikam Liu Chin. Sementara itu, Xin Chu dan Chiang Lan, Ouyang Lan, ditemani Siao Ming memasuki kota raja. Mereka mencari rumah Kui Chiang Kun dan di rumah besar ini bertemu dengan para bangsawan yang dipimpin oleh pangeran Cheng Sin. Mereka lalu mengadakan perundingan. Besok kami akan pergi menghadap kaisar, kata pangeran Cheng Sin kepada Xin Chu dan Chiang Lan. Untuk itu kami telah mempersiapkan dukungan. Para pengawal istana telah kami ganti dan pasukan para panglima akan menghadapi pasukan pimpinan panglima Liu Kui yang mendukung Liu Chin. Kelak kalau diperlukan sebagai saksi, Wong Tai Hiap dan Chiang Li Hiap akan kami hadapkan kaisar. Akan tetapi sekarang lebih baik kita membagi tugas. Ada tugas yang lebih penting bagi Jiwi, yaitu menyerbu ke sarang Metsu Metsu Pek Lian Kau, yaitu rumah hartawan Sukian. Dia membuka toko rempa-rempa di sebelah timur jembatan Rembulan. Besok pagi-pagi kita bergerak, kami ke istana dan Jiwi, diantar oleh beberapa orang prajurit menyerbu rumah Metsu Metsu Kian itu. Menurut laporan yang telah kami terima, wanita yang namanya Kim Nio Chu, puteri ketua umum Pek Lian Kau yang memimpin persekutuhan dengan Tai Kam Liu Chin berada pula di sana. Siapa tahu, mungkin Nona Ooyang Hui yang Jiwi cari itu dibawa pula ke sana. Baik, pangeran. Kami berdua akan menyerbu ke sana kata Sin Chu dan Chiang Lan juga mengangguk. Hati gadis ini panas dan marah sekali kepada wanita yang namanya Kim Lian atau yang disebut Kim Nio Chu itu. Bukan saja karena wanita Pek Lian Kau itu menculik adiknya, Ooyang Hui, akan tetapi terutama sekali setelah mendengar cerita Sin Chu betapa wanita itu hendak memaksa Sin Chu menjadi kekasihnya lah telah jatuh cinta kepada Sin Chu dan membayangkan perlakuan Kim Nio Chu kepada Sin Chu, hatinya panas oleh cemburu. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka semua berangkat melaksanakan tugas masing-masing. Sin Chu dan Chiang Lan, diiringkan selusin prajurit, berangkat ke rumah Su Kian yang di Kota Raja dikenal dengan sebutan Suang Wei, hartawan Su. Ketika Sin Chu mengetuk daun pintu gapura rumah besar yang masih tertutup itu, terdengar langkah orang dan pintu gapura terbuka dari dalam. Sin Chu dan Chiang Lan, diikuti selusin prajurit masuk halaman depan rumah yang luas itu. Lima orang laki-laki yang tampak galak segera menghadang di depan mereka. Siapa kalian dan mau apa Chiang Lan sudah melompat ke depan dan membentak? Di mana orang yang namanya Su Kian? Kami mau bertemu dengan dia lima orang itu mengerutkan alisnya. Mereka adalah jagoan-jagoan tukang pukul yang bertugas menjaga keamanan di situ. Tentu saja mereka marah dan munculnya selusin prajurit itu pun tidak membuat mereka takut. Mereka maklum bahwa majikan mereka, Suang Wei adalah seorang hartawan yang mempunyai hubungan baik sekali dengan para pembesar tinggi di Kota Raja. Bahkan menjadi sahabat dari Taika Meli Ucin. Siapa berani mengganggunya? Hei! Jangan kurang ajar kalian. Kalau ada kepentingan, tunggu di luar pintu gebang, sebutkan nama dan keperluan, baru akan kami laporkan kepada Suang Wei apakah beliau mau menerima kalian ataukah tidak. Hayo keluar! Keluar kepala penjaga itu hendak mendorong ke arah dada Chiang Lan secara kurang ajar sekali. Akan tetapi, Chiang Lan mengelak ke kiri lalu kaki kanannya mencuat ke depan dengan cepat sekali. Buk orang itu mengaduh, tubuhnya terpental dan terbanting ke belakang empat orang temannya marah sekali. Mereka bergerak maju untuk menyerang. Akan tetapi Sin Chud dan Chiang Lan bergerak cepat, dengan beberapa tamparan dan tendangan saja empat orang tukang pukul itu pun roboh dan tidak mampu bangkit lagi. Sin Chud dan Chiang Lan tidak memperdulikan mereka. Diikuti oleh selusin orang prajurit itu, mereka memasuki beranda rumah besar. Toko di sebelah rumah itu belum buka. Ketika mereka tiba di ruangan depan, daun pintu depan rumah itu terbuka lebar dan belasan orang berserabutan keluar, membawa golok atau pedang. Agaknya mereka telah melihat betapa lima orang penjaga di depan telah direbohkan para pendatang itu, maka tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menerjang dan menyerang Sin Chud, Chiang Lan dan seragu prajurit itu. Pertempuran terjadi di ruangan depan yang luas itu. Akan tetapi, kembali Sin Chud dan terutama Chiang Lan, mengamuk dan bagaikan dua ekor naga mereka menerjang dan belasan orang lawan itu menjadi kocar kacir. Para prajurit juga menyerang dan dengan cepat perlawanan para anak buah Sukian itu dapat dilumpuhkan. Di mana Sukian bentak Chiang Lan kepada seorang yang direbohkannya. Ia mencengkeram lengan orang itu yang menyeringai kesakitan karena tangan yang berkulit lembut hangat itu seolah telah berubah menjadi jepitan baja. Di, di ruangan sebelah kanan itu, dia menuding. Chiang Lan menamparnya dan dia roboh pingsan. Gadis itu lalu meloncat ke arah ruangan yang ditunjuk tadi. Sin Chud juga menangkap seorang penjaga. Hayo katakan di mana Kim Nyo Chu rumah itu terlalu besar sehingga kalau harus mencari sendiri, selain sukar juga memberi kesempatan kepada musuh untuk melarikan diri. Orang itu pun tidak berani membantah. Kim Nyo Chu berada di ruangan belakang, ampunkan saya Sin Chud melompat dan meninggalkan orang itu setelah berkata kepada pimpinan Regu agar menangkapi orang-orang itu. Dia berlari cepat memasuki rumah itu dan langsung menuju ke ruangan belakang. Begitu dia memasuki sebuah ruangan di belakang, tampak sinar putih menyambar dan sebatang pedang sudah menusuknya dengan luncuran kilat dari kanan. Kiranya yang menyerangnya adalah Kim Nyo Chu dan wanita itu menyerang dengan Pek Liong Kiam, pedangnya yang dirampas wanita itu ketika dia ditawan. Biarpun Sin Chud telah dapat menyingkirkan dendam kebencian dari lubuk hatinya sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya, namun melihat Kim Nyo Chu dia menjadi marah juga. Wanita yang kejam dan jahat sekali ini bukan hanya membuat dia marah benar. Akan tetapi terutama sekali karena Kim Nyo Chu telah menculik Owoyang Hui, kekasih dan tunangannya. Menghadapi serangan yang dilakukan secara curang dan tiba-tiba itu, Sin Chud cepat mengelak dengan loncatan ke samping memasuki ruangan yang luas itu. Kim Nyo Chu, di mana Owoyang Hui? Cepat kau bebaskan ya bentak Sin Chud sambil memandang kepada wanita itu dengan sinar mata mencorong. Hehehehe. Kau mencari gadis itulah sudah mampus. Ya, ia sudah mampus. Akan tetapi di sini ada aku yang menggantikannya. Marilah engkau ikut dengan aku dan hidup bersenang-senang dengan marah Sin Chud lalu menerjang dan menyerang wanita itu dengan It Yang Chi. Kedua jari telunjuknya menotok-notok dan gerakan kedua jari tangan itu mengeluarkan bunyi mencicik mengerikan karena Sin Chud mengerahkan tenaga saktinya. Kim Nyo Chu terkejut, lah maklum akan kelihayan pemuda itu, maka cepat ia menghindar dan membalas dengan serangan pedangnya secara bertubi-tubi. Akan tetapi dengan langkah-langkah ajaib Cik Seng Sin Po tubuh Sin Chud bergerak ke sana sini dan semua serangan pedang itu tak pernah dapat menyentuhnya, karena sudah marah sekali, tiba-tiba Sin Chud berlutut dengan kaki kirinya, tangan kiri menyentuh tanah, tangan kanan diangkat lurus ke atas dan tiba-tiba kedua tangan itu bergerak dari atas dan bawah mendorong dengan telapak tangan ke depan. Angin pukulan yang dasyat sekali menyambar. Itulah ilmu In Yang Sin Chuyang yang sudah mencapai puncaknya. Tubuh Kim Nyo Chu terdorong ke belakang dan ia terhuyung. Akan tetapi, wanita ini memang lihai sekali. Biarpun ia merasa dadanya sesak dan terhuyung, ia masih dapat melontarkan pedang itu dengan sekuat tenaga ke arah Sin Chu. Pedang berubah menjadi sinar putih yang meluncur dengan cepatnya ke depan. Sin Chu mengelak dan pedang itu terus meluncur. Cap pedang itu menancap di dinding. Gagangnya bergoyang-goyang saking kuatnya senjata itu menancap sampai setengahnya di dinding. Sin Chu cepat melompat mendekati dinding dan menggunakan tangan kanan mencabut pedangnya. Pada saat dia sudah berhasil mencabut pedang, terdengar ledakan keras dan ruangan itu penuh asap hitam. Sin Chu cepat melompat keluar dari ruangan melalui pintu karena khawatir kalau-kalau asap itu beracun. Akan tetapi dia tidak melihat lagi bayangan Kim Nyo Chu. Dia tidak peduli. Yang penting sekarang mencari Ouyang Hui. Sin Chu memasuki lorong dan ruangan dalam rumah itu. Di sebuah ruangan Sin Chu melihat Chiang Lan memimpin 12 orang prajurit pengikut mereka sedang menangkapi orang-orang dan menggiring mereka setelah membelanggu mereka. Engkau berhasil tanya Chiang Lan melihat Sin Chu memegang sebatang pedang berbentuk naga putih. Iblis bertina itu dapat melarikan diri. Engkau melihat Ouyang Hui balas tanya Sin Chu. Chiang Lan menggeleng kepala. Akan tetapi dia ini tentu dapat memberi keteranganlah menuding kepada seorang tawanan, seorang yang bertubuh kurus dan bermulut lebar. Siapa dia tanya Sin Chu. Dia inilah yang bernama Sukian atau Suang Wei, metu-metapek liankau itu, kata Chiang Lan dan gadis ini tiba-tiba mencabut pedangnya dan menodongkan pedangnya ke leher Sukian. Ujung pedang menempel pada kulit leher sehingga terasa pedih. Hayo katakan di mana adanya Ouyang Hui bentak Chiang Lan. Sukian ketakutan. Tadi dia sudah merasakan kelihayan gadis cantik itu yang mengamuk dan merobohkan dia dan para pembantunya. Dia sendiri sudah dihajar babak belur oleh gadis itu dan dia tahu bahwa gadis itu bukan sekedar membentak ketika pedangnya itu menodong lehernya. Saya, saya tidak mengenal nama itu katanya. Sin Chu menghardiknya. Katakan, di mana para gadis yang ditawan Kim Nyo Chu itu? Mereka, mereka telah dibawa ke gedung Taikam Liu Chin, Chiang Lan menekan pedangnya. Engkau tidak bohong? Tidak, tidak. Saya tidak berani bohong. Begitu tiba di sini, gadis-gadis itu dibawa kepada Taikam Liu Chin untuk dibagi-bagikan kepada para pembesar. Sin Chu lalu berkata kepada pemimpin ragu. Bawa semua tangkapan ini dan serahkan kepada Kui Chiang Kun. Kami berdua akan pergi. Hayo, Lan Moi, kita cari Hui Mui Sin Chu mengajak Chiang Lan berlari keluar untuk pergi ke gedung Taikam Liu Chin karena dia yakin bahwa Ooyang Hui tentu berada di sana. Ketika dua orang muda itu berlari-lari mereka melihat bahwa agaknya telah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Mereka melihat penduduk bergegas pula dan tampak tegang dan ketakutan. Sin Chu dapat menduga bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan gerakan para bangsawan yang dipimpin oleh pangeran Cheng Sin. Dia tidak memperdulikan dan mengajak Chiang Lan untuk berlari cepat menuju gedung Taikam Liu Chin. Setelah dekat dengan gedung itu, tiba-tiba Sin Chu melihat tiga orang yang segera dikenalnya dengan baik karena mereka itu bukan lain adalah Hui Sian Huo Sio ketua Siaolin Pai, Cheng Su Chin Jin ketua Bu Tong Pai dan Lui Kai Yit wakil ketua Kong Tong Pai. Sin Chu berhenti, menghadapi mereka dan segera memberi hormat, diturut oleh Chiang Lan. Sam Wilo Chiang Pua, tiga orang tua perkasa, berada di sini. Omi Tawut. Kiranya engkau, Wong Sin Chu. Kami bertiga sudah berhasil menangkap orang yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Dia anak buah Pak Lian Kau yang bersekutu dengan Taikam Liu Chin. Kami akan melaporkannya kepada Kaisar Kata Hui Sian Huo Sio. Benar dugaanmu dulu, Wong Sin Chu. Yang membunuh murid Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai adalah Hak Pek Moko. Kami akan mencarinya kata Chang Su Chin Jin. Benar. Kami harus membunuh Hak Pek Moko, iblis jahat itu kata Lui Kai dengan marah. Kalau begitu kebetulan sekali, Sam Wilo Chiang Pua. Saya kira mereka itu berada di gedung Taikam Liu Chin. Kami berdua sedang hendak pergi ke sana. Semua kaki tangan Liu Chin berada di sana. Omi Tawut, kalau begitu kita ke sana kata Hui Sian Huo Sio. Bergegaslah lima orang itu menuju ke rumah gedung Taikam Liu Chin. Ketika mereka tiba di depan gedung, ternyata Kui Chiang Kun telah mengatur gerakan yang cepat. Sudah ada pasukan yang menyerbu gedung dan sedang bertempur, melawan para pengawal penjaga gedung. Kita menyerbu ke dalam kata Sin Chu dan lima orang itu segera menerjang masuk, merobohkan para pengawal yang berani menghadang. Setelah tiba di ruangan dalam, bertemulah mereka dengan para jagoan kaki tangan Taikam Liu Chin. Mereka agaknya sudah siap untuk melarikan diri. Tentu saja mereka terkejut bukan main ketika tiba-tiba pintu depan ditendang jebol dan masuklah lima orang yang tidak mereka sangka-sangka itu. Mereka saling pandang dan kebetulan sekali jumlah para datuk yang menjadi jagoan Liu Chin juga berjumlah lima orang. Mereka adalah Toh Tekong, Cubeng Kuibo, Hek Moko, Pek Moko, dan Ouyang Li. Ouyang Li marah sekali melihat Chiang Lan yang memegang pedang Lotian Kam. Ouyang Lan, apakah engkau hendak menjadi anak durhaka yang melawan ayah kandung sendiri bentaknya? Ouyang Lan memandang dengan mata mencorong. Ouyang Li, aku adalah Chiang Lan dan aku tidak sudi mempunyai ayah kandung seorang iblis keji macam engkau. Anak setan Ouyang Li membentak dan dia sudah menyambar sebatang tongkat baja yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai pengganti dayung baja yang biasa menjadi senjatanya yang ampuh. Dengan tongkat baja yang berat itu dah menyerang dengan pukulan maut ke arah kepala putri kandungnya. Ouyang Lan atau Chiang Lan sudah siap siaga. Dengan sigap ia mengelak dan membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Ayah dan anak ini sudah saling serang mati-matian. Lui Kai Yit wakil ketua Kong Tong Pai ketika melihat Hek Moko yang mukanya hitam, bangkit kemarahannya karena dia tahu bahwa murid Kong Tong Pai terbunuh oleh telapak tangan hitam. Kamu tentu iblis Hek Moko yang telah membunuh murid Kong Tong Pai bentaknya sambil menggerakan pedangnya, langsung menyerang Hek Moko yang sudah menyambut dengan pedangnya. Sian Chai, engkau tentu Pek Moko yang telah membunuh murid Bu Tong Pai kata pula Chang Su Chin Jin yang juga sudah mencabut pedangnya. Engkau pun datang mengantar nyawa bentak Pek Moko yang sudah menyerang pula dengan pedangnya. Dua orang ini pun sudah bertanding dengan seru. Sian Chu menghadapi Toh Tekong. Toh Tekong, engkau orang tua renta yang tidak mencari jalan terang. Engkau bahkan membantu pembesar lalim untuk mengacaukan negara. Akulah lawanmu kakek tinggi kurus yang rambut, kunis dan jenggotnya sudah putih semua itu tertawa. Sambil mengamangkan tongkat bambu kuning di tangan kanannya, dia berkata. Orang muda, sekali ini aku tidak akan memberi ampun padamu kakek yang sudah tua ini agaknya salah mengenal orang. Dia mengira bahwa Sin Chu adalah Tan Song Bu yang pernah melawannya ketika pemuda itu bersama Ouyang Lan, Chi Yang Se dan Gutian melawan dia dan Ouyang Li sehingga terpaksa dia dan Ouyang Li melarikan diri. Dia dikalahkan karena dikeroyok. Sekarang berhadapan satu lawan satu, dia merasa yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan dan merobohkan pemuda itu. Sama sekali dia tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang pemuda lain. Sin Chu sendiri belum pernah bertemu dengan Tote Kong, akan tetapi dia sudah mendengar akan nama dan kelihayan kakek ini. Maka tadi sengaja dia memilih Tote Kong untuk melawannya. Dia juga heran mendengar ucapan kakek itu seolah kakek itu pernah bertemu dengannya. Dia tidak memperdulikan ucapan itu lalu mencabut Pek Liong Kiam dan menghadapinya. Hai Ito Tekong sudah membuka serangan. Tongkat bambu kuning yang tampaknya biasa saja dan tidak berbahaya itu merupakan senjata yang teramat ampuh di tangan kakek ini. Ketika tongkat itu menyerang, terdengar suara bercuitan dan sinar kuning menyambar ke arah tubuh Sin Chu dan ujung tongkat itu seperti berubah menjadi tujuh dan menyerang ke arah tujuh jalan darah yang berbahaya dari tubuh depan pemuda itu. Sin Chu cepat memutar Pek Liong Kiam sehingga tampak sinar putih bergulung-gulung membentuk perisai yang menangkis atau menghalau tusukan bertubi-tubi itu. Segera mereka saling serang dengan seru. Omi Tohut, bukankah yang berhadapan dengan Pin Cheng ini datuk wanita yang disebut Cui Beng Kui Bo? Kui Bo, sungguh memalukan kalau orang-orang tua seperti kita masih harus bertanding. Mengapa engkau tidak menyadari akan kesalahanmu, lalu bertobat dan berjanji tidak akan mengulang kesalahanmu membantu pembesar lalim mengacau negara? Kalau engkau mau berjanji dan bertobat, Pin Cheng tentu mau melepas engkau pergi. Cui Beng Kui Bo tersenyum genit seperti kebiasaannya. Hui Sian Hwasio, aku tahu siapa engkau dan aku tahu pula akan kesaktianmu. Aku mengerti bahwa aku tidak akan mampu mengalahkanmu. Akan tetapi untuk mengaku kalah sebelum bertanding, pantang bagiku. Kalau engkau mampu mengalahkan siang kiam, sepasang pedang, ini, baru aku mengaku kalah dan akan bertobat wanita berusia 65 tahun yang masih cantik dan genik itu mencabut sepasang pedang dari punggungnya, memasang kuda-kuda dan menyilangkan pedangnya. Omi Tohut, setua ini engkau masih menjaga keangkuhanmu, Kui Bo. Sambutlah Cui Beng Kui Bo berseru dan ia sudah menerjang ke depan, menggerakkan sepasang pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Hui Sian Hwasio menggerakkan kedua lengannya dan ujung lengan bajunya yang panjang menyambar-nyambar, menjadi dua gulung sinar kuning dan membawa angin bersiutan kuat sekali. Hui Sian Hwasio ingin cepat-cepat menundukkan datuk wanita itu, sebaliknya Cui Beng Kui Bo yang maklum bahwa ia bukanlah lawan ketua siau limpai, agaknya juga tidak ingin berlama-lama melakukan perlawanan. Maka, baru kurang lebih sepuluh jurus, sepasang pedangnya sudah terbelit kedua ujung lengan baju Hui Sian Hwasio dan begitu kakek itu mengerahkan tenaga dalam untuk menarik dengan sentakan, sepasang pedang itu terlepas dari kedua tangan Cui Beng Kui Bo. Hui Sian Hwasio mengambil sepasang pedang itu dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Omi Tohut, Kui Bo. Engkau telah banyak mengalah. Cui Beng Kui Bo menerima sepasang pedang itu, akan tetapi bukan disimpan melainkan dipatahkannya dengan kedua tangan, kemudian dibuangnya sepasang pedang yang telah patah itu. Aku mengaku kalah dan akan meninggalkan dunia Kang O, Hui Sian Hwasio, setelah berkata demikian, nenek itu lalu melompat dan pergi dari gedung itu. Dengan mudah ia menerobos keluar, merobohkan siapa saja yang berani menghadangnya dan tak lama kemudian dia sudah jauh meninggalkan kota raja. Omi Tohut, mudah-mudahan ia dapat menjadi orang yang kembali ke jalan benar dan berguna bagi manusia dan dunia, kata Hui Sian Hwasio. Kakek ini lalu berdiri menonton mereka yang sedang bertanding. Biarpun dia tidak berusaha membantu namun dia waspada dan siap untuk melindungi pihaknya kalau sampai terancam bahaya. Ouyang Li merasa penasaran dan marah sekali melihat kenyataan bahwa dia tidak mampu mendesak Chiang Lan. Ternyata tingkat kepandayan silat puterinya ini mampu menandinginya, bahkan kini gulungan sinar pedang gadis itu makin menekan dan mendesaknya sehingga dialah yang kini terancam. Ouyang Li menjadi panik. Bukan saja dia tidak akan menang melawan puterinya sendiri, akan tetapi dia melihat betapa cuwi Bengkui Bos sudah melarikan diri dan kini Hui Sian Hwasio yang sakti itu berdiri menganggur. Kalau ketua Xiao Lim Pei itu turun tangan membantu Ouyang Lan, akan celakalah dia. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanyalah lari. Akan tetapi belum tentu dia akan dapat meloloskan diri. Dia teringat akan Ouyang Hui yang oleh Kim Nyo Chu telah diserahkan kepadanya dan kini puterinya itu dia tahan dalam sebuah kamar. Dia mendapat akal. Hiat dia melakukan serangan yang dasyat, pedangnya menyambar di susul pukulan tangan yang berubah merah karena dia telah mengerahkan ilmu ang tok Chiang, tangan beracun merah. Maklum akan hebatnya serangan itu, Chiang Lan melompat mundur dan kesempatan itu dipergunakan oleh Ouyang Li untuk lari ke sebelah dalam. Keparat, hendak lari ke mana kau bentak Chiang Lan dan dia pun mengejar ke dalam. Akan tetapi Ouyang Li tak tampak lagi. Selagi gadis itu mencari-cari, muncullah Ouyang Li dari dalam sebuah kamar. Akan tetapi Chiang Lan tidak dapat menyerang dan ia berdiri tertegun melihat betapa kakek itu dengan tangan kiri memegang lengan Ouyang Hui dan pedangnya menempel di leher adik tirinya itu. Huimui, Chiang Lan berseru, merasa tidak berdaya lah mengangkat pedangnya akan tetapi tidak berani mendekat. Jangan bergerak atau aku akan menggorok lehernya lebih dulu bentak Ouyang Li. Manusia biadab. Iblis kejam Chiang Lan memaki akan tetapi tidak berani bergerak. Encilan, jangan begitu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah kandung kita, kata Ouyang Hui dan ia menurut saja ketika didorong ayahnya keluar dari ruangan itu dan meninggalkan gedung lewat lorong rahasia di belakang gedung. Chiang Lan hanya membanting-banting kaki, tidak berani bergerak mengejar karena ia tahu benar bahwa ayahnya yang kejam seperti iblis itu bukan hanya menggertak kosong belaka. Mungkin saja iblis itu membunuh Ouyang Hui kalau ia mengejarnya, membunuh anak kandung sendiri. Sementara itu, pertempuran antara pasukan yang dikirim Kui Chiang Kun melawan para prajurit pengawal gedung sudah berhenti. Semua prajurit pengawal Li Ucin telah dikalahkan dan sisanya menyerah. Atas perintah Kui Chiang Kun semua anggauta keluarga Taikam Li Ucin juga ditawan. Pertandingan di ruangan dalam yang luas antara para pimpinan partai besar dan Sincu melawan para datuk masih berlangsung dengan seru. Hui Sian Hwesho yang sudah ditinggal lari lawannya, hanya menonton dan tidak membantu karena semua kawannya tidak tampak terdesak. Chang Su Chin Jin ketua Butong Pai yang bertanding dengan Pek Moko bahkan telah mendesak hebat lawannya. Ilmu pedang Butong Pai memang indah dan tangguh sekali. Dalam hal permainan pedang, Pek Moko masih kalah jauh. Pek Moko berusaha untuk mengimbangi kekalahan ilmu pedang dengan pukulan maut Pek Tong Chiang. Tangan kirinya berubah putih seperti kapur ketika dia menggunakan ilmu pukulan maut itu. Akan tetapi, ketua Butong Pai itu menyambutnya dengan ilmu Totok Tiam Hyat Hoat yang berbahaya sekali. Pek Moko mulai menjadi panik dan mulai melihat ke kanan-kiri untuk mencari jalan keluar melarikan diri. Namun tempat itu telah terkepung para jurid sehingga dia tidak melihat jalan keluar lagi. Apapula lawannya yang lihai itu sudah mendesaknya terus, tidak memberi kesempatan kepadanya untuk meloloskan diri. Dalam keadaan terhimpit itu Pek Moko menjadi nekat. Pada saat pedangnya bertemu pedang lawan, dia mengerahkan seluruh tenaganya melalui pedang itu. Chang Su Chin Jin merasakan adanya saluran tenaga dasyat lawan. Maklumlah dia bahwa lawan hendak mengadu tenaga, maka dia pun mengerahkan tenaga Sinkang. Dua tenaga yang amat kuat bertemu melalui pedang sehingga kedua pedang itu seperti melekat. Pada saat itu, Pek Moko menggerakkan tangan kirinya yang berubah putih itu dari dekat pinggang, dengan tangan terbuka menghantam ke arah perut lawan. Akan tetapi ketua Butong Pai itu sudah siap siaga. Melihat gerakan tangan kiri lawan, cepat dia menotok dengan ilmu Totok Tiam Hiat Hoat. Cepat sekali jari tangannya menotok siku kiri lawan sehingga lengan Pek Moko seketika lumpuh. Secepat kilat jari tangan kiri Chang Su Chin Jin menotok lagi mengenai ulu hati dan Pek Moko mengeluarkan. Seruan lirih dan tubuhnya roboh terjengkang. Datuk ini tewas seketika. Sian Chai! Engkau mencari kematianmu sendiri, Pek Moko kata ketua Butong Pai itu. Chang Su Chin Jin lalu mundur dan berdiri di sebelah Hui Sian Hwasio menonton perkelahian yang masih berlangsung antara Sian Chu melawan Totekong dan Lui Kait melawan Hek Moko. Pertandingan antara Hek Moko melawan wakil ketua Kong Tong Pai itu berjalan seimbang. Seperti yang lain, Hek Moko juga mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh tenaganya, karena dia melihat bahwa tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri baginya. Apalagi dia melihat Pek Moko sudah tewas. Ouyang Li dan Chuwi Bengkui Bo juga tidak tampak berada di mana. Mungkin sekali kedua orang itu telah tertawan, pikirnya. Karena itu, Hek Moko mengamuk. Akan tetapi, lawannya amat lihai sehingga semua usahanya untuk menyerang seperti bertemu dinding baja yang kuat. Berulang kali pedang mereka bertemu dan masing-masing merasa betapa tangan yang memegang pedang tergetar hebat. Pada saat itu, Chi Yang Lan kembali ke ruangan itu. Hatinya masih dipenuhi kemarahan dan penyesalan melihat Ouyang Li telah menawan Ouyang Hwi dan menyanderanya sehingga dia dapat melarikan diri tanpa ia dapat berbuat apa-apa. Karena kemarahan ini, melihat Lui Kait masih bertanding melawan Hek Moko dan berada dekat dengannya ketika ia memasuki ruangan itu, Chi Yang Lan segera menggerakkan pedangnya menyerang si muka hitam itu. Ha'a'i telah membentak dan pedang Lotian Kam menyambar dasyat ke arah leher Hek Moko. Hek Moko terkejut bukan main. Serangan itu benar-benar cepat dan berbahaya sekali. Dia menggerakkan pedangnya menangkis. Teranggok bunga api berpijar dan Hek Moko terhuyung, dan pada saat itu, pedang Lui Kait sudah menusuk lambungnya dari kanan. Hek Moko berteriak dan roboh terguling, lambungnya ditembusi pedang dan dia tewas seketika. Pertandingan antara Sin Chu yang melawan Tote Kong berlangsung seru dan sengit. Sejak tadi Hui Sian Hwasio dan Chang Su Chin Jin menonton pertandingan antara pemuda dan Datuk Besar itu dan mereka berdua saling membicarakan dengan penuh rasa kagum. Diam-diam Hui Sian Hwasio sendiri harus mengakui dalam hati bahwa Datuk Besar itu berbahaya sekali. Dia sendiri pun belum tentu dapat mengalahkan Tote Kong dengan mudah. Akan tetap pemuda itu, mampu menandinginya dalam pertandingan yang ramai dan seimbang. Hebat sekali pemuda itu, kata Chang Su Chin Jin. Murid siapakah diatanya Hui Sian Hwasio kepada ketua Butong Pai itu? Omi Tohut, apakah engkau tidak dapat mengenal dasar ilmu pedangnya? Toyu Chang Su Chin Jin mengamati penuh perhatian. Dia adalah seorang yang berpengetahuan luas. Sebentar saja dia sudah melihat dasar-dasar ilmu pedang Pek Liyong Kiam Sud yang dimainkan Sin Chu. Hem, dasar-dasar gerakan kaki dan pedang itu mirip ilmu pedang Im Biyang Kiam Sud dari partai Im Biyang Pai. Akan tetapi tangan kirinya yang menyelingi serangan pedang dengan totokan-totokan jari telunjuk itu, bukankah itu It Yang Chi dari Siawolem Pai? Bagaimana mungkin kedua ilmu itu digabung menjadi satu? Apakah dia murid Im Biyang Pai? Ataukah murid Siawolem Pai? Omi Tohut, penglihatanmu tajam sekali dan pengetahuanmu tentang ilmu silat luas Chang Su Chin Jin. Dugaanmu tadi memang tepat dan pincing tahu. Hanya ada satu orang saja di dunia ini yang ahli dalam dua macam ilmu itu dan hanya dia yang dapat menggabungkannya menjadi ilmu pedang yang lihai itu. Siapa dia, Lo Su Hu? Seorang sahabat pincing yang sudah hampir 20 tahun tidak pernah pincing jumpai dan dia tidak ingat akan namanya sendiri dan kalau ditanya mengaku bernama Bu Beng Siawolem. Sian Chai Bu Beng Siawolem, manusia rendah tak bernama? Benar-benar adakah tokoh aneh itu? Dan pemuda itu muridnya kata ketua Bu Tong Pai dengan heran dan kagum, perkelahian antara Toh Tekong melawan Wong Sincu memang hebat sekali. Pedang Pek Liong Kiam di tangan Sincu berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung bagaikan seekor naga putih mengamuk di angkasa. Adapun tongkat bambu kuning di tangan Toh Tekong juga berubah menjadi gulungan sinar kuning yang menyambar-nyambar. Kadang-kadang kedua gulungan sinar itu saling dorong, saling tekan, dan ada kalanya saling belit. Hanya tinggal dua orang ini yang bertanding karena semua pertandingan sudah selesai. Para prajurit juga ikut tertarik dan menonton pertandingan yang seru dan dasyat ini. Pimpinan ketiga partai persilatan hanya menonton dan tidak membantu Sincu. Hal ini pertama adalah karena mereka melihat Sincu tidak dalam keadaan terdesak dan kedua karena bagi seorang gagah merupakan hal yang memalukan untuk melakukan pengeroyokan, apalagi dalam keadaan tidak terancam bahaya. Akan tetapi Chiang Lan tidak peduli akan semua aturan dan sopan. Santun ini. Hal itu sudah dibuktikannya tadi ketika ia begitu saja membantu wakil ketua Kong Tong Pai sehingga Hek Moko dapat dirobohkan dengan mudah. Kini, melihat betapa Sincu belum juga dapat mengalahkan lawannya, Chiang Lan tidak peduli biarpun ia maklum betapa lihainya kakek yang bertanding melawan Sincu itu. Ia pernah melihat kakek itu ketika Tote Kong bersama Owe yang lih menyerang Pek Insan. Cuko, mari kita bunuh tua bangka keparat ini bentak Chiang Lan dan ia lalu menyerang dengan pedang lotian kam secara ganas sekali. Biarpun dibandingkan Tote Kong, tingkat kepandaian Chiang Lan masih kalah jauh, Namun ilmu pedang lotian Kiam Sud, ilmu pedang pengacau langit, yang dimainkan gadis itu merupakan Kiam Sud yang hebat. Tote Kong yang belum juga mampu mendesak Sincu dan keadaan keduanya masih seimbang, ketika mendapat penyerangan Chiang Lan, menjadi terkejut bukan main. Serangan gadis itu cukup hebat dan mengubah keseimbangan itu. Dia mulai terdesak hebat ketika mengelak dari serangan pedang Chiang Lan. Dia berusaha untuk merobohkan gadis itu lebih dulu, hal yang dianggapnya tidak sukar mengingat bahwa tingkat kepandaian gadis itu belum cukup tinggi untuk mengimbanginya. Akan tetapi, agaknya pemuda itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencegah dia mencelakai gadis itu. Begitu dia hendak mengirim serangan maut kepada Chiang Lan, Sincu sudah mendesaknya dengan serangan berbahaya sehingga terpaksa Tote Kong membatalkan serangan kepada Chiang Lan. Dengan demikian, terpaksa Tote Kong harus menghadapi semua serangan Chiang Lan tanpa dapat membalas. Sincu sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyerang gadis itu. Seluruh perhatiannya harus dia curahkan untuk melayani semua desakan Sincu. Selakanya, penyerangan gadis itu makin lama semakin dahsyat dan berbahaya. Sincu sebagai seorang yang mengutamakan kegagahan, tentu saja tidak ingin dibantu dalam menandingi Tote Kong, akan tetapi dia mengenal siapa Chiang Lan dan bagaimana watak gadis yang keras hati itu. Kalau bantuan Chiang Lan ini dia tolak, hal itu tentu akan membuat gadis itu marah dan sama sekali tidak alasan menghalangi bantuannya, bahkan akan menjadi semakin nekat. Karena itu, Sincu diam saja dan dia malah memperhebat serangannya untuk menghalangi kakek itu agar tidak dapat balas menyerang Chiang Lan. Tote Kong mulai bingung dan panik. Menghadapi ancaman maut yang membayang di depan matanya, kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih itu menjadi takut. Segala perbuatannya yang lalu, semua kejahatannya, memunuhi orang, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, semua itu terbayang bagaikan kilat dan mendatangkan perasaan ngeri kepadanya. Biasanya, dia amat mengandalkan kekuatannya. Akan tetapi membayangkan betapa semua kekuatan sudah meninggalkannya, betapa dia tidak berdaya, tidak tahu apa yang akan menimpanya dan bayangan-bayangan mengerikan mengancamnya, kakek itu menjadi panik dan takut. Perasaan takut ini tentu saja memengaruhi perhatian dan kewaspadaannya, membuatnya lemah dan gerakannya menjadi ragu-ragu dan lambat. Hiat pedang di tangan Chiang Lan menusuk. Kakek itu miringkan tubuh, akan tetapi pedang yang menusuk dada itu masih menyerempet pangkal lengan kanannya. Lengan baju dan kulit pangkal lengan itu robek. Rasa perih membuat kakek itu terhuyung dan tendangan kaki kiri sincu tepat menghantam lambungnya. Tubuh tinggi kurus itu terpelanting dan sebelum dia sempat menguasai dirinya, pedang di tangan Chiang Lan sudah menusuk dadanya. Tote Kong mengeluarkan teriakan dan dia tidak dapat bangkit lagi, tewas dan mandi darahnya sendiri. Cuko, Hui Moi dilarikan dan disandra Ooyang Lee, dilarikan keluar gedung kata Chiang Lan kepada sincu. Pada saat itu, seorang laki-laki tua berusia hampir 70 tahun, bertubuh kurus jangkung dengan muka keriputan berlari masuk. Melihat sincu dan Chiang Lan, dia berkata, Aku melihat gadis yang disandra dan dilarikan itu keluar pintu gerbang selatan kota raja. Orang itu bukan lain adalah Xiaoming yang ditinggalkan di rumah Kui Chiang Kun. Karena sincu menganggap Xiaoming sudah tua dan dia bersama Chiang Lan akan menghadapi datuk-datuk yang sakti, maka dia minta agar Xiaoming tinggal saja di gedung Kui Chiang Kun. Xiaoming yang melihat semua orang pergi melaksanakan tugas, merasa tidak enak harus berdiam diri. Walaupun sudah tua, namun dia merasa dirinya masih kuat. Maka akhirnya dia tidak dapat bertahan duduk diam di rumah dan segera keluar. Dia melihat betapa penduduk kota raja panik dan banyak yang berlarian mengungsi. Dia mendengar tentang keributan di luar istana dan tahu bahwa pangeran Cheng Xin, Kui Chiang Kun dan para bangsawan itu sudah mulai bergerak. Ketika dia sedang berjalan-jalan melihat keadaan dan tiba di dekat pintu gerbang selatan, tiba-tiba dia melihat seorang kakek tinggi besar gagah perkasa berusia hampir 60 tahun sedang mendorong dan memegangi lengan seorang gadis cantik. Kakek itu memegang sebatang pedang telanjang dan dari sikapnya jelas bahwa dia mengancam untuk membunuh gadis itu. Xiaoming adalah seorang yang sejak menjadi buron dari kota raja, telah banyak berkelana dan biarpun dia belum pernah bertemu dengan Ouyang Li, ketika melihat laki-laki tinggi besar itu dia teringat akan cerita Xin Chu dan Chiang Lan. Gadis itukah yang dicari kedua orang muda itu? Dan apakah kakek gagah perkasa itu yang bernama Tung Hai Tok, racun laut timur, Ouyang Li, majikan pulau naga? Karena ingin tahu, dia lalu mengejar dan setelah dekat bertanya, Nona, apakah hengkau yang bernama Ouyang Hwi gadis itu memang Ouyang Hwi? Ketika ayahnya sendiri menjadikannya sebagai sandora, ia tidak melawanlah sudah pasrah dan ia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dengan dirinya. Ketika Ouyang Li dengan menggunakan ia sebagai sandora membawanya lari keluar dari gedung Taikam Li Ucin, ia menurut saja, bahkan ia sempat menegur Ouyang Lan, lah hanya bertanya kepada ayah kandungnya itu kemana ia akan dibawa dan Ouyang Li mengatakan bahwa mereka akan kembali ke Pulau Naga Kini, tiba-tiba ada seorang laki-laki tua yang menegurnya lah menoleh dan melihat laki-laki itu, ia teringat kepada mereka yang dekat dengannya. Teringat kepada Sin Chu, teringat kepada Song Bu, dan kepada Ouyang Lan juga teringat kepada ibunya dan ayah tirinya lah percaya bahwa mungkin orang yang menegurnya ini mempunyai hubungan dengan seorang di antara mereka, maka ia pun lalu menjawab, Benar, Paman. Aku Ouyang Hui, sampaikan ucapanku selamat tinggal kepada mereka semua, aku kembali ke Pulau Naga Ouyang Li mengerutkan alisnya dan memutar tubuhnya dengan marah, memandang kepada Xiao Ming dan membentak, Siapa engkau? Pergi atau kubunuh kau? Tangan kirinya mendorong dan serangkum angin pukulan menyambar ke arah Xiao Ming. Biarpun jarak di antara mereka tidak kurang dari lima tombak jauhnya, namun angin pukulan itu masih menyambar keras. Xiao Ming maklum betapa hebatnya pukulan jarak jauh itu, maka dia pun melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan menjauh sehingga terhindar dari hantaman hawa pukulan dasyat itu. Ketika Xiao Ming bangkit, Ouyang Li dan Ouyang Hui telah keluar dari pintu Gapura Selatan. Xiao Ming tentu saja tidak berani mengejar, maklum bahwa kepandainya masih kalah jauh dibandingkan penyerangnya tadi. Maka dia lalu kembali ke tengah kota dan langsung pergi ke gedung Li Ucin karena dia tahu bahwa Sin Chu dan Chiang Lan menurut rencana akan menyerbu ke sana. Para perwira yang memimpin pasukan mengenalnya sebagai tamu Kui Chiang Kun, maka mereka tidak menghalanginya ketika Xiao Ming masuk mencari Sin Chu dan Chiang Lan. Kebetulan sekali, ketika Xiao Ming memasuki ruangan dalam, semua pertempuran telah berhenti. Banyak lawan telah tewas, lainnya ditangkap dan pada saat Xiao Ming datang, dia mendengar teriakan Chiang Lan yang berkata kepada Sin Chu bahwa Ouyang Hui disandrah dan dilarikan Ouyang Li. Maka dia pun cepat berkata kepada mereka. Aku melihat gadis yang disandrah dan dilarikan itu keluar pintu gerbang selatan kota reja mendengar ucapan Xiao Ming ini, Sin Chu dan Chiang Lan melompat keluar gedung itu dan mempergunakan ilmu berlari cepat seperti terbang, mereka melakukan pengejaran ke pintu gerbang selatan. Xiao Ming juga melakukan pengejaran, akan tetapi ia tertinggal jauh walaupun ia juga mempergunakan ilmu berlari cepat. Setelah tiba di luar pintu Gapura sebelah selatan, Sin Chu dan Chiang Lan berhenti berlari, bingung karena tidak tahu ke arah mana perginya orang yang mereka kejar. Terdapat dua jalur jalan raya dari luar pintu gerbang itu, yang satu lurus ke depan, yang lain ke arah kiri. Kita berpencar di sini kata Sin Chu dan ia lalu mengambil jalan kiri yang lebih kecil. Chiang Lan maklum apa yang dimaksudkan Sin Chu. Dengan berpencar mereka akan dapat mengejar melalui dua arah dan seorang di antara mereka tentu akan dapat mengejar Rui Yang Li. Maka ia pun cepat berlari mengambil jalan yang besar lurus. Setelah melindungi Kaisar Cheng Tek dan membantu Pangeran Cheng Sin dan para bangsawan yang menentang Taekam Liu Chin sehingga akhirnya Liu Chin dapat ditangkap dalam istana, Sung Bu teringat akan Rui Yang Hui. Dia merasa yakin bahwa gadis itu tentu dibawa oleh Kim Niu Chu ke kota raja dan mungkin telah diserahkan kepada Liu Chin. Kalau demikian halnya, tentu Rui Yang Hui terjatuh kembali ke dalam tangan Rui Yang Li yang jahat. Hatinya menjadi khawatir sekali dan setelah Kaisar berada dalam keadaan aman sedangkan para pengacau telah berhasil dilumpuhkan dan ditangkap, Sung Bu mohon diri dari Kaisar untuk mencari dan menyelamatkan Rui Yang Hui. Setelah mendapat izin dari Kaisar, Sung Bu berlari keluar dari istana. Bagaikan dikejar setan Sung Bu berlari secepatnya menuju gedung Liu Chin. Dia melihat pertempuran di luar istana akan tetapi tidak memperdulikan, apalagi melihat betapa pasukan yang pro-Liu Chin tampak terdesak dan banyak yang roboh dan menyerah. Akan tetapi setelah dia tiba di situ pertempuran sudah selesai bahkan tiga orang pimpinan partai-partai persilatan besar telah pergi meninggalkan Kota Raja. Dia mendapat keterangan bahwa Hek Moko dan Pek Moko, juga Tot Tekong, telah tewas dalam pertempuran, seluruh anggauta keluarga Liu Chin telah ditangkap. Akan tetapi dia mendengar juga bahwa Cui Beng Kui Bo telah melarikan diri, juga Ouyang Li melarikan diri dengan menyandera Ouyang Hui. Mendengar keterangan ini, Sung Bu tidak memperdulikan yang lain lagi dan cepat dia melakukan pengejaran sambil bertanya-tanya di sepanjang jalan dalam kota. Akhirnya dari keterangan-keterangan orang yang melihat, dia tahu bahwa Ouyang Hui dibawa ayah kandungnya keluar dari Kota Raja melalui pintu gerbang sebelah selatan. Maka dia pun cepat melakukan pengejaran keluar dari pintu gerbang itu. Hati Ouyang Li merasa lega ketika dia sudah berhasil membawa Ouyang Hui keluar dari Kota Raja dan mereka kini sedang berjalan mendaki sebuah bukit di sebelah selatan Kota Raja. Kini dia tidak lagi memegang lengan gadis itu dan sudah menyarungkan pedangnya. Sejak tadi Ouyang Hui berjalan di samping ayahnya, tidak banyak bertanya atau bicara. Kedua kakinya terasa lelah sekali, akan tetapi dipaksanya kedua kakinya untuk melangkah. Setelah beberapa lamanya berjalan di jalan. Pendakian itu, Ouyang Hui merasa tidak kuat lagi menahan rasa lelahnya. Ia berhenti melangkah. Kenapa berhenti? Hayo jalan terus perjalanan masih jauh kata Ouyang Li. Kakiku lelah sekali, ayah. Aku tidak kuat lagi, aku harus beristirahat dulu, kata Ouyang Hui lirih. Ouyang Li mengerutkan alisnya dan menoleh ke kanan-kiri. Di kanan-kiri jalan yang sunyi itu hanya hutan. Mari jalan sedikit lagi sampai kita keluar dari hutan dan tiba di sebuah dusun. Nanti ku carikan kuda agar kita dapat melanjutkan perjalanan menunggang kuda, hayo jalan lagi. Ouyang Hui tetap mogok jalan. Ayah, kalau ayah sudah tidak sayang lagi kepadaku, mengapa ayah hendak memaksa aku pulang ke Pulau Naga? Aku benar-benar lelah sekali akan tetapi ayah memaksaku berjalan terus. Itu berarti ayah tidak sayang lagi kepadaku. Ayah, kalau memang ayah membenci aku, bunuh saja aku, ayah. Di sini tidak ada orang lain yang melihatnya atau yang menghalangimu. Jangan banyak cakap. Engkau anakku dan engkau harus menaati semua kehendakku. Hayo jalan pada saat itu terdengar suara lantang. Seekor binatang buah sekalipun tidak akan menyiksa anaknya sendiri, akan tetapi engkau seorang manusia berhati kejam bahkan ingin membunuh anak sendiri. Engkau benar-benar jahat sekali Ouyangli Ouyangli terkejut dan cepat memutar tubuhnya sambil mencabut pedangnya. Dia terbelalak dan semakin terkejut melihat orang yang menegurnya itu ternyata adalah Wang Sincu, pemuda yang dia tahu amat lihai dan yang pernah mengalahkannya itu. Bocah lancang. Aku berurusan dengan anakku sendiri. Mau apa kau mencampuri? Tidak tahu malu bentak Ouyangli. Sincu memandang kepada Ouyanghui yang berdiri di bawah sebatang pohon. Dia merasa heran sekali melihat wajah tunangannya yang lesu dan sedih itu. Aneh sekali. Mengapa Ouyanghui tidak kelihatan girang melihat dia datang hendak menolongnya? Gadis itu bahkan mengerutkan alisnya dan menundukan muka, sama sekali tidak melihatnya. Akan tetapi dalam keheranannya itu, Sincu merasa lega melihat kekasih atau tunangannya itu berada dalam keadaan selamat. Ouyangli, engkau berurusan dengan anakmu sendiri atau dengan orang lain? Kalau engkau melakukan kejahatan, terpaksa aku harus mencampuri dan menentangmu. Engkau menghambakan diri kepada pengkhianat Li Ucin, bersekutu dengan pekelian kau dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Tentu saja aku menentangmu, di mana dan kapan saja. Jahanam, mampuslah Ouyangli tidak dapat menahan kemarahannya dan dia sudah menerjang dan menyerangkan pedangnya dengan dasyat sekali. Akan tetapi Sincu sudah waspada sejak tadi, maklum bahwa datuk yang kejam ini juga dapat bertindak licik dan curang. Diserang secara tiba-tiba itu dia tidak menjadi gugup. Dia melompat ke belakang sambil mencabut pekeliong kiam. Ouyangli menyerang lagi dengan sabetan pedang ke arah leher Sincu. Pemuda itu menangkis dari samping. Keringgak dua batang pedang bertemu dan benturan tenaga sakti melalui pedang itu membuat Ouyangli terdorong ke belakang. Baru pertemuan tenaga sakti ini saja sudah menunjukkan bahwa pemuda itu lebih kuat. Akan tetapi kemarahan membuat Ouyangli menjadi nekat. Dia sudah mengalami pukulan batin dan kekecewaan yang besar sekali. Jatuhnya Taikam Li Ucin meruntuhkan semua cita-cita dan harapannya. Keinginannya untuk menjadi seorang bangsawan yang berkedudukan tinggi hancur sudah. Kemudian dia masih mempunyai harapan dengan adanya puterinya, Ouyanghui yang cantik. Bukankah Tan Song Bu pernah bercerita bahwa Kaisar sendiri juga tertarik dan kagum kepada puterinya itu? Siapa tahu, kelakda akan dapat mengatur agar Ouyanghui dapat ditarik ke dalam istana. Kalau Kaisar tergila-gila kepada puterinya itu, bukan tidak mungkin impiannya untuk menjadi orang besar terkabul. Maka, dia lalu memaksa Ouyanghui untuk ikut pulang ke Pulau Naga agar dia di sana dapat mengatur rencana dan siasat baru. Akan tetapi, kembali dia dihalangi oleh pemuda yang dibencinya itu. Maka, kekecewaan membuat dia marah sekali dan dia menyerang dengan nekat. Akan tetapi, pada waktu itu, tingkat kepandayan Sin Chu jauh lebih tinggi sehingga semua serangannya dapat dipatahkan dan balasan serangan Sin Chu beberapa kali membuat dia terhuyung ke belakang. Cukuh, jangan bunuh dia terdengar Ouyanghui berseru, suaranya lemah dan mengandung isat. Mendengar ini, lulu hati Sin Chu dan dia sengaja memberi kelonggaran, tidak mendesak lagi dan berkata dengan nyaring. Ouyanghui, puterimu yang menyelamatkan nyawamu. Hayo pergi dan tinggalkan kami Ouyanghui tentu saja merasa terhina sekali. Akan tetapi dia pun bukan seorang bodoh. Kalau Ouyanghui tidak mencegah, besar kemungkinannya akan roboh dan tewas di tangan pemuda ini. Maka, dia pun mengeluarkan teriakan panjang untuk melampiaskan kedongkolan hatinya dan dia melompat dan lenyap ke dalam hutan di sebelah kiri jalan. Sin Chu tidak mengejar lalu melompat menghampiri Ouyanghui yang menangis terseduh-seduh sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Sin Chu hendak merangkul dan menghibur kekasihnya, akan tetapi baru saja tangannya menyentuh pundak. Ouyanghui sudah mundur melepaskan diri dan berkata sambil menangis. Titik. Jangan sentuh aku demi Tuhan, jangan, sentuh aku tentu saja. Sin Chu merasa terkejut dan heran sekali. Dia memandang gadis yang masih menangis sambil menutupkan kedua tangan di depan wajahnya, terisak-isak dan pundaknya bergoyang-goyang. Huimui, kenapakah, Huimui? Jangan takut dan jangan bersedih lagi. Ouyanghui telah pergi dari sini, bahaya telah lewat. Huimui, kembali tangannya menyentuh pundak. Akan tetapi sentuhan jari tangan itu seolah-olah api yang membakar bagi Ouyanghui lah mengelak mundur. Jangan sentuh aku, Arh, jangan sentuh. Akan tetapi kenapa, Huimui? Aku adalah tunanganmu, calon suamimu mendengar ucapan ini, lemas kedua kaki Ouyanghui dan ia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah tanpa melepaskan kedua tangan dari depan mukanya dan tangisnya semakin menguguk. Melihat ini, Sincu menjat semakin khawatir. Jelas bahwa kekasihnya itu berada dalam kedukaan yang hebat. Huimui, katakanlah. Apa yang telah terjadi? Kenapa engkau bersikap seperti ini? Cuko, jangan dekati aku, menjauhlah, aku, aku kotor tidak berharga untukmu, Ouyanghui berkata di antara isak tangisnya. Sincu terkejut, akan tetapi menjadi semakin bingung. Huimui, katakanlah dengan sebenarnya, apa yang telah terjadi? Engkau akan tetap berharga untukku, apapun yang telah terjadi. Katakanlah, ada apa, Huimui Sincu hendak merangkul, akan tetapi ditahannya karena tadi Ouyanghui selalu menghindar kalau hendak dirangkulnya. Ingat, kita adalah calon suami istri, tidak perlu merahasiakan sesuatu. Engkau adalah tunanganku, calon istriku tercinta. Tidak, aku tidak mungkin dapat menjadi istrimu, gadis itu terseduh. Akan tetapi kenapa? Kenapa Sincu mendesak? Aku, aku sudah ternoda, aku, aku, bahkan sudah hamil. Uhuhuhu, Ouyanghui bangkit lalu melarikan diri ke dalam hutan yang berada di sisi jalan. Mendengar itu, Sincu terbelalak, wajahnya pucat dan sejenak dia seperti kehilangan semangat. Hanya berdiri terbelalak memandang ke arah larinya Ouyanghui, tidak dapat mengeluarkan suara dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, pengakuan Ouyanghui itu bagaikan halilintar menyambarnya, membuatnya terkejut, penasaran, marah, kecewa dan berbagai macam perasaan yang tidak baik lagi. Juga api cemburu mulai membakar hatinya. Setelah bayangan Ouyanghui hilang di telan pohon-pohon besar barulah Sincu bagaikan sadar dari mimpi. Huimui, tunggu dia melompat dan mengejar. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri menghadang seorang pemuda yang bertubuh tinggi kokoh dan sikapnya gagah sekali. Sincu tidak mengenal siapa pemuda itu dan pada saat itu hatinya sedang tertekan dan sakit sekali mendengar pengakuan Ouyanghui tadi. Masih ternih yang dalam. Telinganya bahwa tunangannya, calon istrinya itu, telah ternoda dan bahkan sedang hamil. Bagaimana mungkin ini? Hatinya seperti dibakar dan pada saat itu kemarahan menguasai hatinya. Melihat ada orang menghadang di depannya, Sincu membentak. Ketarat. Siapa kau dan mau apa menghadangku? Minggir atau akanku hajarkah Sincu yang biasanya berwatak tenang, lembut dan sabar itu kini dalam keadaan hatinya hancur dan sakit menjadi orang yang kasar dan galak. Pemuda gagah itu adalah tan sang bu pemuda yang keras hati ini tadi melihat Ouyanghui yang menangis dan melarikan diri dari pemuda ini. Hatinya sudah merasa curiga dan marah, menyangka bahwa pemuda ini tentu bukan seorang baik-baik sehingga Ouyanghui melarikan diri sambil menangis. Maka dia yang memang sedang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Ouyanghui yang kabarnya dilarikan oleh Ouyanghui, menjadi marah mendengar ucapan Sincu yang nadanya keras itu. Karena menduga bahwa pemuda yang tadi mengejar Ouyanghui ini tentu seorang jahat, maka watak song bu yang keras timbul dan dia marah sekali. Engkaulah yang harus dihajar bentaknya dan dia sudah menerjang sambil mengayun tangan kanan memukul ke arah kepala Sincu. Pukulannya mendatangkan angin yang kuat sehingga mengejutkan Sincu. Dia segera maklum bahwa lawannya ini ternyata seorang yang liai, maka cepat Sincu mengangkat lengan kiri untuk menangkis. Duk dua lengan bertemu dan keduanya terdorong ke belakang beberapa langkah. Dua-duanya terkejut dan karena maklum bahwa lawan mereka bukan orang lemah, keduanya lalu mengerahkan tenaga dan saling serang dengan seru. Juga kemarahan makin memenuhi hati masing-masing. Beberapa kali lengan mereka beradu dan keduanya terpental. Setelah saling serang selama belasan jurus dan selalu lawannya mampu menggagalkan serangannya, Sincu menjadi penasaran sekali. Hai Iit dia berseru keras dan mengerahkan ilmu Ang Tok Chiang, tangan racun merah, sehingga kedua telapak tangannya berubah merah dan dia lalu menyerang dengan dasyat. Sincu terkejut dan cepat menggunakan Citseng Sinpo untuk menggelak. Dia mengenal telapak tangan merah itu. Pernah Ouyang Li memergunakan ilmu serupa ketika bertanding dengannya. Kemarahan Sincu memuncak karena dia menganggap bahwa lawannya ini tentu mempunyai hubungan baik dengan Ouyang Li. Atau jangan-jangan orang ini datang untuk membantu Ouyang Li melawannya sehingga datuk itu akan dapat merebut. Ouyang Hwi kembali. Teringat akan ini Sincu menjadi marah sekali, dan khawatir kalau-kalau gadis itu kini terjatuh lagi ke tangan Ouyang Li. Sungbu semakin penasaran ketika beberapa kali pukulan Ang Tok Chiang yang dipergunakan menyerang Sincu selalu gagal dan luput. Dia mengganti dengan Pek Tong Chiang, tangan racun putih, yang ia pelajari dari Pek Moko, kemudian mengganti lagi dengan Hek Tok Chiang yang dia pelajari dari Hak Moko. Bagi Sincu, melihat perubahan warna pada telapak tangan lawannya itu, menambah keyakinan hatinya bahwa yang dilawannya adalah musuh besar yang ada hubungan dekat dengan Ouyang Li dan Hek Pek Moko. Maka Sincu juga segera mengeluarkan ilmu silat tangan kosongnya yang ampuh, yaitu Imbiang Sincuang. Kini tiba giliran Sungbu yang mengerutkan alisnya dan kemarahannya semakin berkobar, tentu saja dia mengenal ilmu silat Imbiang Sincuang yang pernah dia pelajari dari Imbiang Tojin, bahkan baru saja tadi pagi dia telah membunuh Imbiang Tojin di istana. Walaupun Imbiang Sincuang yang dimainkan lawannya ini hebat bukan main, jauh lebih hebat daripada kalau dimainkan Imbiang Tojin sendiri, namun hatinya yakin bahwa pemuda ini tentulah orang dari persekutuan para datuk yang mengabdi kepada Li Ucin. Bagus. Kiranya engkau jahannam keparat yang harus dibasmi dari muka bumi ini bentak Sungbu setelah dia melompat ke belakang menghindarkan serangan Sincu dan dia mencabut kot Beng Tokyam yang bersinar biru. Begitu dia menggerakkan pedang, lenyaplah bentuk pedangnya dan berubah menjadi gulungan sinar biru. Melihat ini, Sincu maklum bahwa pedang lawannya itu berbahaya sekali. Maka dia pun melompat ke belakang dan mencabut Pek Liyong Kiam. Dia menggerakkan pedangnya dan tampaklah sinar putih bergulung-gulung. Tanpa bicara, kedua orang muda ini sudah saling terjang kembali. Mereka kini saling serang dengan pedang, lebih seru daripada tadi. Akan tetapi Sungbu harus mengakui bahwa dia mulai terdesak oleh ilmu pedang yang luar biasa dari lawannya itu. Pada saat kedua orang muda itu bertanding mati-matian dengan usaha sungguh-sungguh untuk membunuh lawan, tiba muncul Chiang Lan dan Xiao Ming. Dua orang ini sama-sama melakukan pengejaran. Karena tadinya Chiang Lan mengejar melalui jalan yang salah dan setelah mengejar jauh tidak menemukan jejak, lalu ia kembali dan mengambil jalan kedua yang dipergunakan Sincu, maka ia baru tiba di situ. Di tengah jalan ia bertemu dengan Xiao Ming maka dapat melakukan pengejaran bersama. Alangkah girang akan. Tetapi juga kaget hati Chiang Lan melihat Sincu sedang bertanding pedang mati-matian melawan Sungbu. Eh, itu kakak Tan Sungbu katanya kepada Xiao Ming dan ia cepat melompat dekat mereka yang sedang bertanding dan berseru dengan suara lantang. Kak Wong Sincu, kak Tan Sungbu, hentikan perkelahian itu. Kalian berkelahi melawan orang sendiri, hentikan dengan beraninya Chiang Lan melompat ke tengah di antara mereka sehingga dua orang pemuda itu terkejut dan cepat menarik pedang masing dan melompat ke belakang, takut kalau-kalau sinar pedang mereka melukai gadis itu. Xiao Ming sudah menghampiri Sungbu dan memandang tajam dengan metu, terbelalak. Engkau, engkau tentu putra panglima Tan Ho itu. Engkau tentu Tan Sungbu, sinaga hitam Sungbu memandang kakek itu dan mengerutkan alisnya. Dia merasa heran. Semua terjadi begitu tiba-tiba dan tidak tersangka-sangka. Mengapa O Yang Lan melerai perkelahiannya melawan pemuda itu? Dan sekarang kakek ini, apa maksudnya? Siapa engkau tanyanya sambil memandang kakek itu penuh selidik? Tan Sungbu, ku minta kepadamu, bukalah bajumu dan perlihatkan rajah naga di dadamu agar aku menjadi yakin kata Xiao Ming dengan hati tegang. Sungbu masih meragu, akan tetapi Chiang Lan berkata kepadanya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.